Intro Halo teman penumpang, selamat datang di channel kabar penumpang dalam program akhir pekan penumpang wajib tahu. Ayo siap-siap kencangkan sabuk pengaman untuk memulai petualang menjelajah pengetahuan seputar transportasi yang ada di dunia. Tapi sebelum kita berangkat, boleh dong support channel ini dengan klik subscribe biar kita makin semangat menyajikan hal informatif dan menarik lainnya. Let's go! Apa teman penumpang pernah mendengar wilayah perairan segitiga masa lembo? Wilayah perairan yang berada di sekitar Kepulauan Masa Lembo atau tepatnya di bagian timur Laut Jawa ini memang dikenal sebagai segitiga bermudanya Indonesia. Julukan tersebut disematkan karena memang seringkali memakan korban jiwa setelah sederet kecelakaan pesawat dan kapal terjadi di atas perairan tersebut. Hal tersebut tidak jauh kaitannya dengan misteri yang beredar di masyarakat serta sejumlah fakta yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Namun sebelum bahas lebih jauh mengenai deretan kecelakaan misteri dan fakta tentang segitiga masa lembo, mari kita cari tahu letak di mana masa lembo itu sendiri. Kepulauan Masa Lembo atau Masa Lembo yang berada di Laut Jawa ini secara administratif masuk ke dalam wilayah Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Kepulauan ini terdiri dari Pulau Masa Lembo, Pulau Masa Kambing, dan Pulau Karamian. Lalu wilayah perairan yang disebut sebagai segitiga masa lembo itu terbentang antara Pulau Jawa, Sulawesi, hingga ke Nusa Tenggara. Dan di atas perairan itulah sejarah mencatat kerap kali terjadi tragedi kecelakaan pesawat ataupun kapal laut yang harus memakan korban jiwa. Mulai dari yang paling menyita perhatian pada saat itu yaitu tenggelamnya kapal motor penumpang Tampo Mas 2 pada 27 Januari 1981. KMP Tampo Mas 2 yang saat itu membawa sebanyak 1.105 penumpang dan sedang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Sulawesi terbakar dan karam di wilayah perairan masa lembo. Akibatnya sebajak 431 korban jiwa berjatuhan akibat tragedi naas tersebut. Tidak hanya kecelakaan kapal laut, pada 1 Januari 2007 silam, dunia penerbangan Indonesia sempat perduka setelah pesawat Adam Air tujuan Surabaya Manado hilang kontak. Pesawat Adam Air dengan nomor penerbangan 574 yang mengangkut sebanyak 102 penumpang tersebut hancur terbagi 2 setelah menabrak permukaan laut di area segitiga masa lembo. Sebenarnya masih banyak sejumlah tragedi mengerikan lainnya yang terjadi di atas perairan segitiga masa lembo. Hal tersebut terap kaitannya dengan misteri yang dipercaya oleh masyarakat sekitar. Masyarakat yang tinggal di sekitar perairan masa lembo percaya bahwa di antara segitiga tersebut berdiri sebuah kerajaan gaib terbesar di Indonesia. Bahkan sejumlah masyarakat mengaku kerap melihat wujud jin ataupun siluman ketika melewati perairan tersebut. Hal itulah yang dipercayai oleh masyarakat Indonesia alasan penyebab banyaknya kecelakaan yang terjadi di sekitar perairan tersebut. Namun, misteri kerajaan gaib tersebut tidak serta-merta menjadi dalih mengapa segitiga masa lembo mematikan. Berbahayanya wilayah perairan segitiga masa lembo bisa dijelaskan dari kacamata sains dan terdapat beberapa faktor penyebabnya. Faktor pertama mengatakan bahwa wilayah segitiga masa lembo merupakan titik pertemuan arus laut atau yang dikenal sebagai Arlindo. Tidak hanya itu, di daerah perairan tersebut juga ada yang namanya Thermoclean atau arus air laut yang terjadi akibat adanya perbedaan suhu lautan. Faktor selanjutnya yaitu adanya pertemuan angin muson di atas wilayah perairan masa lembo yang terjadi setiap 6 bulan sekali. Pertemuan kedua faktor tersebutlah yang membuat wilayah perairan masa lembo berbahaya bagi penerbangan dan juga pelayaran karena bisa saja membentuk tornado ataupun badai. Ternyata tidak hanya misteri gaib yang menyelimuti segitiga masa lembo, namun juga kondisi alam yang memang berbahaya bagi penerbangan dan pelayaran. Jadi, hal mana yang lebih kamu percaya mengenai segitiga masa lembo berdasarkan misteri gaib atau dari sudut pandang sainsnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di penumpang wajib tahu selanjutnya. Jangan lupa kasih like dan komentar kalian ya. See ya! Terima kasih telah menonton!